Intro Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Luk Sumawe bersama tim gabungan melakukan pemusnahan 3.000 batang ganja siap panen di Dusun Cotrawatu, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya tim dari BNN sempat berduel dengan tangan kosong dengan pemilik kebun ganja saat akan melakukan penangkapan tersangka. Meskipun tersangka berhasil melarikan diri, tetapi identitas pelaku telah diketahui dan akan tetap diburu. Pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektare di dua titik yang berbeda. Dengan cara dibakar tersebut, melibatkan 67 personel gabungan dari kepolisian dan TNI, serta dinas terkait, serta akademisi dari Universitas Malikus Saleh Luk Sumawe. Kepala BNN Kota Luk Sumawe, AKBP Werda Susetio mengatakan, melalui citra satelit dan drone, di lokasi tersebut terdeteksi 18 titik ladang ganja yang diakini milik warga, yang baru berhasil dibusnahkan dua titik, selanjutnya secara bertahap akan dimusnahkan juga. Pemusnahan ganja dilakukan dengan diselubungi plastik agar biji ganja tidak jatuh dan tumbuh lagi. Di lokasi bekas tanaman ganja, dijadikan alih fungsi ke tanaman jagung dengan cara menebar benih jagung bantuan dari dinas pertanian. Jadi, drone logisnya memang kita sudah mendeteksi keberadaan masalah latang ini ya, ada 18 titik. Dan ini pun kita sudah bekerjasama juga dengan BRI, Badan Riset Inovasi Nasional dengan terpantauannya melalui satelit. Habis itu kita juga menggunakan drone untuk memantau masalah ini. Jadi makanya kita sudah membuat caratan khusus, mimpinya di desa, apa di kecamatan Sawang ini sudah ada 18 titik yang harus kita musnahkan. Dan juga kemarin anggota saya sempat naik ke atas juga dan memergokin salah satu, ya, diduga dia pemilik ladang. Ya, waktu itu dia lagi menyemai ganja, memberikan produk, ya, membersihkan padang hilang di situ dan kepergokin sama anggota saya dan sempat berkelai karena dia memang orang di situ, makanya dia berhasil melaluskan diri. Betul-betul dia bersama dengan anaknya. Ya, dan begitu kita terus-terternyata memang begitu sesuai dengan TO kita, Tarsit Operasi kita dengan inisial SA dan C. Jadi kami duga 18 titik ini memang kelihatannya dia nolak. Karena apa? Kami temukan di ladang itu memang banyak tipik-tipik yang di atas polybed yang siap ditanam. Dari Aceh Utara, Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih.